Halo semua, balik lagi ke episode apa bahasa Inggrisnya kali ini episode 11 Jadi episode ini kita bakal ngomongin 6 kata yang susah diterjemahin ke bahasa Inggris So without further ado, let's get started Jadi kata pertama adalah kasihan Jadi kasihan dalam konteks kayak merasa kasihan tentang sesuatu atau tentang seseorang gitu Jadi dalam bahasa Inggris rasa kasihan itu tuh maksudnya kayak To feel sorry for something or someone Feeling bad for someone Or feeling pitiful for someone Atau gak breaks your heart Itu maksudnya kayak gue ngerasa kasihan It breaks my heart gitu Contohnya begini I feel sorry for Nuri I feel bad for Nuri It breaks my heart to see her working so hard to take care of her sick mother Gue ngerasa kasihan ngeliat Nuri yang kerja keras untuk bisa Menghidupkan ibunya yang sakit-sakitan gitu It breaks my heart to see her working so hard It breaks my heart to see 15 children standing there with their hands out asking for more food I feel sorry for Nuri for having to work so hard I feel bad for her for having to work so hard Feel pity for itu juga bener sebenernya I feel pitiful for her Cuman itu ngerasa kayak apa ya Itu gak se-casual feeling bad for atau feeling sorry for Atau misalnya dalam konteks mengasihani diri sendiri Feeling sorry for yourself Feeling bad for yourself Misalnya kayak 5 cara untuk berhenti mengasihani diri sendiri 5 ways to stop feeling sorry for yourself 5 ways to stop feeling bad for yourself Mel, I feel sorry for you Because you're just not satisfied with the normal life, are you? Aduh, itu kucingnya gak ada buntut Gue kasihan ngeliatnya Oh, that cat doesn't even have a tail I feel so bad looking for it I feel sorry for it It breaks my heart to see that cat walking around without a tail Kata kedua adalah Jangankan atau boro-boro Jadi dalam konteks kayak Jangankan rumah, apartemen aja gue gak bisa beli Dalam bahasa Inggris adalah let alone Ini kayaknya episode pertama Apa bahasa Inggrisnya Aku pernah ngomongin ini Cuman kita ngomongin lagi aja Jadi Jangankan rumah, apartemen aja gue gak bisa beli Bahasa Inggrisnya I can't afford to buy an apartment Let alone a house Atau gak bisa pake event Untuk menekankan Kalimat ini gitu Menekankan bahwa kamu itu bener-bener gak bisa gitu Jadi dalam bahasa Indonesia itu Kalo pake event tuh jadi kayak bahkan I can't even afford to buy an apartment Let alone a house Jangankan rumah Bahkan apartemen aja gue gak bisa beli We wouldn't even have personal computers Let alone or smart phones and tablets Jadi dalam bahasa Inggris itu harus dibalik Kalimat pertama keduanya Jadi kayak Jangankan rumah Atau boro-boro rumah Apartemen aja gue gak bisa beli Bahasa Inggris Itu Kayak yang apartemennya itu Yang pertama Jadi kayak I can't even afford I can't afford an apartment Let alone a house Kayak gue aja gak bisa beli apartemen Apalagi rumah gitu Jadi let alone Atau even Coba kalian tulis di komen di bawah Untuk ngelatih Bikin Kalimat dengan Let alone ini Lo bisa naik motor gak? Gila Boro-boro motor Sepede aja gue gak bisa Dalam bahasa Inggris Can you ride a motorbike? A motorbike? I can't even ride a bike Let alone a motorbike Gitu And now I don't know I'm gonna do tomorrow Let alone the day after tomorrow Making up my own day Oke guys sebelum kita lanjut Aku pengen nanya Di bahasa Indonesia Ada frase namanya Ya kali dah Aku sering banget Dengerin Orang pake ya kali dah Tapi aku gak begitu tau Cara pemakaiannya Gimana dalam situasi apa Jadi I would like to ask For your help Tolong taruh di Tolong komen di bawah Ya kali dah itu Maksudnya apa Dan dalam situasi apa Itu dibuatnya Karena aku akan Ngebahas ya kali dah ini Di episode Apa bahasa Inggrisnya selanjutnya Dan kalau misalnya Kalian ada pertanyaan lagi Atau frase bahasa Indonesia Yang gak tau Diterjemahin ke bahasa Inggris Let me know Di komen di bawah Supaya aku bisa bahas Di episode selanjutnya Mana Jadi salah satu kalian Nanya gini Dalam konteks Waduh gue telat Mana gurunya galak lagi Jadi Bahasa Indonesia juga bisa dibilang Aduh gue telat Udah gitu Gurunya galak lagi Atau parahnya Gurunya galak lagi Gitu Dalam bahasa Inggris Ini formalnya To make matters worse It's like I arrive to class late To make matters worse The teacher was really strict Tapi sejujurnya Kalau misalnya kamu pake To make matters worse Dalam konteks ini Ini terdengar sangatlah formal Dan kayak gak casual gitu loh Bukan kayak Bahasa sehari-hari Sebenernya Simple aja Kalau bahasa Inggris bilang kayak gitu Dalam situasi kayak gitu Bisa dibilang I arrive late to class this morning And the teacher Itu Hanya dengan ngomong kayak gitu Lawan bicara kamu aja Juga pasti ngerti Maksudnya apa Yang kamu pengen sampaikan Something as basic as rubber gloves Isn't a guarantee In many medical facilities To make matters worse There is an extremely active rumor mill In West Africa Spreading Ya jadi sebenernya simple aja sih Gak usah terlalu Kalau Kamu bisa bilang To make matters worse Tapi sebenernya Kalau cuma pake end Orang bisa ngerti maksudnya apa Rebutan To fight over something Jadi dalam konteks kayak Nina itu adalah cewek cantik Yang jadi rebutan Para cowok Nina is a beautiful girl That a lot of guys fight over Jangan rebutan warisan Saat orang tua kamu meninggal Don't fight over Your parents inheritance Jangan rebutan People are fighting over Assets And somebody's already Taken a bunch of the assets My kids are always Fighting for toys So I have to buy One for each Anak gue selalu Rebutan mainan Jadi gue harus beliin satu-satu Every year during Black Friday in the United States People always fight over Cheap items Sales Over cheap products Jadi setiap tahun Di Amerika saat Black Friday Orang-orang selalu rebutan Barang-barang murah Next word adalah Baikan Dan bahasa Inggrisnya Baikan itu adalah To make up Bukan make up kayak You know What make up ya To make up itu dalam Bentuk verb Jadi juga phrasal verb To make up Ya gue kemarin udah baikan Kok sama dia Tenang aja Don't worry I've already made up With her yesterday Atau enggak Itu mereka berdua tuh Emang sering ribut Tapi akhir-akhir mereka juga Pasti bakal rukun lagi Kok bakal baikan They always argue over everything But in the end They always make up Hampir aja Hampir aja dalam bahasa Inggris itu Bisa almost Atau That was close Jadi dalam bentuk Kayak gila Hampir aja gue ketahuan kabur I almost got caught Skipping class Gila Hampir aja gue ketabrak motor I was this close To getting hit by The motorcycle I was this close To turn in My letter of resignation Tapi kalau saya ekspresi Dalam bahasa Indonesia Hampir aja Itu kayak bilang That was close Kayak hampir aja tuh gue buang I almost threw this away I was close To throwing this away Throwing this away Menyesatkan Dalam bahasa Inggris Menyesatkan itu adalah Misleading Misalnya kayak Informasi di artikel ini Menyesatkan Tau gak sih Gak bener And this article Is misleading This is complete hoax Atau gak Tapi kalau saya dalam bentuk Kayak Dia tuh ya Temen gue tuh selalu Ngasih gue saran Yang menyesatkan My friend always give me Bad advice Bilangnya bad aja Bisa bilang The advice that she gives me Is misleading Tapi kalau kamu bilang Bad Itu juga udah It conveys the meaning Artinya juga udah tau Gitu Oke guys Kali ini itu aja Buat episode kali ini Kita akan ketemu lagi Minggu depan Dengan video baru Have a good day And bye 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 bye